Oke, halo semuanya kembali lagi di channel Jukuk Tech Di video kali ini aku akan ngetes main game di hape Infinix GT20 Pro setelah ada update software Nah, jadi kemarin itu ada update software ya Ini untuk patch keamanan di bulan Agustus ini Dan disini ada beberapa keterangannya ya Dan salah satunya yang menarik itu ada optimalasi buat main game ya Jadi ini menarik banget buat kita tes gamingnya Dan ini untuk ukurannya di 548 MB Nah, kemudian untuk spesifikasinya Ini hape ini pakai chipset Dimensity 8200 Ultimate ya Dengan RAM yang aku pakai sekarang ini yang 8x256 GB ya Jadi ini versi terendahnya Dan disini kita coba cek untuk skor Antutu-nya Disini aku udah tes lagi Dan dapetin skor di angka 936 ribuan poin Tapi ini udah beberapa kali aku tes ya Pas tes pertama itu dapetin di 950 ribuan poin Dan seperti biasa disini aku ngetesnya menggunakan jaringan wifi Kemudian untuk brightness dan volumenya seperti ini Dan disini aku bakal ngetes sekitar 5 game Yaitu ML, PUBG, Genshin, Hunter of Kings, dan CarX Street Oke langsung aja kita ke game yang pertama yaitu Mobile Legends Oke disini kita udah masuk ke dalam game Mobile Legendsnya ya Nah disini untuk settingan gaming mode-nya Disini aku setting di mode performa Kemudian untuk grafiknya disini aku setting di rata kanan di ultra-ultra guys Dan disini untuk baterainya itu kita mulai dari 100% cuy Oke kita udah masuk ke dalam game Mobile Legendsnya ya Nah disini aku ke bagian roamer ya guys Dan disini untuk settingannya rata kanan pastinya ya Dan untuk grafiknya ini ultra mantep banget ya Untuk rumputnya ini bisa goyang Dan tuh ini ultra beneran ya Mantep banget Dan untuk fps bisa kalian lihat disini bisa tembus sampai 120 fps ya Jadi ini mantep banget untuk fpsnya Oke nice Ya ini untuk fpsnya stabil sih guys ya Di 100 belasan fps 118, 119, 120 Ini stabil Masih sama seperti pas awal-awal launching ya Itu juga stabil Tapi disini yang menarik itu suhunya ya Masih kejaga disini masih di angka 40 derajat celsius aja guys Uninggal Oke nice sekali guys ya Nah ini udah menuju mid game Juga ini masih lancar banget fpsnya Responsibilitas layarnya juga ini masih mantep ya Masih responsif Masih licin itu ya Ini enak banget sih ya Speakernya juga mantep Kalian bisa lihat lah ya Disini untuk fpsnya itu stabil Stabil parah ya Dan untuk suhunya juga ini masih belum panas banget cuy Tuh ya masih di 40 sampai 41 derajat Di bagian belakang malah lebih adem ya Di angka 38-37 derajat celsius aja cuy Nice Ya mantep banget ya Ini pas ada war juga Itu enggak ada frame drop Ya paling frame dropnya ke 115 gitu ya 110 Itu masih termasuk Lancar banget ya Termasuk smooth banget Ya intinya ini masih di 100 ke atas guys Untuk fpsnya Suhunya juga ini masih terkendali guys Oke Oke udah selesai juga ya Untuk game mobile legend Disini untuk suhunya terakhir itu Ada di angka 41,5 derajat celsius Ya ini termasuk adem sih guys ya Enggak sepanas Pas sebelum update Pas sebelum update itu bisa tembus sampai di 43-44 derajat Jadi disini yang berasa banget Itu dari segi suhunya guys ya Yang sebelumnya itu bisa tembus sampai 43-44 derajat Sekarang cuma 41 derajat aja Dan ini bagus banget ya Untuk update software kali ini Dan disini aku total mainnya sekitar 15 menit ya Dan untuk baterainya disini berkurang Sekitar 6% ya Jadi main 15 menit Baterai berkurang 6% Oke disini untuk suhu HPnya udah normal ya guys ya Jadi kita lanjut ke game yang kedua Yaitu PUBG Mobile Oke kita udah masuk ke dalam game PUBG Mobile Nah disini untuk settingan grafiknya Ini bisa di smooth ultra extreme guys ya Jadi bisa di 120 fps Untuk HDR, Ultra HD bisa ya Sampai ultra Tapi kita setting di settingan smooth ultra extreme aja Biar bisa tembus sampai 120 fps ya Dan untuk gyroscope-nya aku always on kan Dan disini aku mau main di Nusa aja ya Supaya lebih cepat guys Oke disini kita udah masuk ke dalam game PUBG Mobile-nya ya Dan disini untuk fps-nya bisa kalian lihat Disini tembus sampai 118 fps 120 ya Jadi ini mantep banget Bisa sampai 120 fps ya Dan untuk gyroscope-nya pastinya ini stabil Lancar Soalnya udah pake gyroscope hardware cuy Oke ada bot Nah ini untuk speakernya udah 100 speaker ya Jadi ini Buat dengerin step Musuh ini enak sih guys ya Ya ini fps-nya turun ya Di 104 Jadi memang gak bisa stay di 120 fps Padahal sebelum update itu Kayaknya bisa di 120 fps terus deh Turunnya itu pas udah main lama ya Tapi ini baru beberapa menit Udah turun Entahlah ya Oke disini untuk renderingnya sih Amat sih guys ya Gak ada masalah untuk rendering grafiknya Masih kerasa bagus Oke diseberang itu ada musuh guys Waduh anjir dimana cok Ya ini pas ada musuh juga masih stabil sih guys ya Untuk frame rate-nya Tapi stabilnya itu di 105 fps Entah kenapa ini Kayak kena limit gitu guys ya Tuh ya Di 103 104 Waduh anjir sakitnya Waduh anjir dimana tuh Gila 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 Kita coba cek untuk suhunya ya Disini udah mulai agak anget dikit ya Di 42,9 derajat Kemudian bagian belakangnya Disini di 40 derajat ya Masih wajar sih ya Untuk suhunya Mengingat ini di 120 fps Walaupun sekarang udah turun ya Udah kena limit kayaknya Ya disini Untuk rendering mapnya Aman sih guys Tuh ya Gak ada cacat Oh ya Dates tuh Oke Oke nice Mati coy Wow disini guys Oke nice Oke akhirnya Wbcd juga ya Dan disini untuk suhu terakhirnya Ini ada di angka 43 derajat celsius ya Ini Jadi adem sih guys ya Pas Sebelum ada update Itu bisa temukan sampai 36 derajat Cuy Bayangkan ya 35 derajat gitu ya Jadi ini ada peningkatan dari segi suhunya Yang lebih adem Tapi sayangnya untuk fpsnya ini Kena limit guys Nah disini untuk Total mainnya Disini aku total mainnya Sekitar 13 menit ya Dan untuk baterainya ini Berkurang sekitar 6% ya Jadi main 13 menit Baterai berkurang 6% Dan untuk performanya Kalian bisa lihat disini Untuk rata-rata fpsnya Dapetin di angka 104 fps ya Dan ini stabil banget Tapi sayang banget disini ada Apa no nya Limitasi guys ya Pas pertama main Itu di 120 fps Tapi pas baru beberapa menit Itu turun ke seratusan fps Guys ini di limitnya Di seratusan fps Ya kalian bisa lihat lah Disini untuk grafik fpsnya Stabilnya di seratusan fps Pas pertama doang Di 120 Terus Stabil di 100 fpsan Nggak bisa nyentuh 120 fps lagi Ya berarti ini fixnya Dilimit di 100 fps Untuk game PUBG Mobile Tapi Positifnya ini Untuk suhunya Lebih adem Daripada sebelumnya guys Ya ini plus minus sih guys ya Tapi menurut aku Ini termasuk bagus ya Karena di satusan fps Ini juga udah termasuk Smooth banget Jauh lebih enak Daripada di 60 fps Oke disini Untuk suhunya Udah normal ya Di 37an derajat Kita langsung Ke game yang ketiga Yaitu Genshin Impact guys Oke disini Kita udah masuk Kedalam game Genshin Impact nya Nah disini Untuk settingan grafiknya Disini aku bakal Setting di rata kanan ya Di highest Di 60 fps Cuy Biar maksimal aja Nah disini Oke mulus banget sih Mulus ya Ada gejala rendering sedikit Dan ini Ofral mulus banget ya Di 60 fps Wah ngeri 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 Dan ini Di 60 fps 57 Tadi turun ya Dan ini Stay di angka 60 fps Dan kita bakal Coba main Sekitar 20 menit kali ya Apakah bakal Stabil terus Selama 20 menit Atau tidak ya Wah ini Grafiknya mantep banget sih Guys ya Di highest Tuh ya Ini keliatan banget ya Tuh grafiknya Ini bagus banget Tuh Wah ini Mantep banget guys ya Untuk grafiknya Pergerakannya juga mulus Ini gak ada bug Kayak di Poco F6 Yang Pergeseran kameranya Itu Kayak patah-patah Tapi disini Lancar ya Pergeseran kameranya Maupun pergeseran Hero nya Gerakannya Gerakan karakternya Ini mulus guys ya Di 60 fps Gak ada Masalah sama sekali Cuy Oke Ya ini Pas Sedikit battle Ini di 60 fps Masih ya Masih stabil Nah ini Untuk efeknya Ini mantep sih ya Grafik Rata kanan Tuh Untuk efek-efeknya Efek skillnya Ini Rasa bagus banget Dan ini fps nya Sempat turun ya Ke 50 55 60 Jadi gak bisa Stay terus Di 60 fps Pas battle Ya wajar sih Tapi ini masih Sangat smooth Masih sangat enak Banget Wah ini Masih oke banget ya Ini Termasuknya Lancar banget Stabil Paling drop nya Itu di 55 fps Tapi gak berasa Dan naik lagi Ke 60 fps Apalagi pas gak ada battle Ini masih Mantep banget Kita coba cek dulu Untuk suhunya Ini baru beberapa menit Ini ada di angka 45 derajat Wah ini udah mulai panas Guys ya Di angka 45 derajat Pas sebelum update Itu bisa tembus Sampai 48 derajat Celcius Guys ya Apakah Kali ini bakal Tembus juga Ke 48 derajat Atau tidak Guys Oke Disini untuk fps nya Lagi-lagi ya Masih di 50-an Ini tergolong enak Tuh Wah Sudah turun Ke 40 Wah ini Sudah turun Guys Pas rame banget Sepertinya ini Sudah mulai panas Panas banget Kita coba cek Untuk suhunya Di Wah 48 derajat Wah ini suhunya Suhunya masih sama Seperti sebelum update Untuk main Genshin Tetap panas Ini udah berasa Panasnya 48 derajat Gila banget Tapi untuk fps nya Itu masih Oke sih Masih di 50-an Kadang naik lagi Ke 60 Jadi untuk masalah Suhunya Untuk di game Genshin Impact Ini gak ada peningkatan Masih sama-sama Panas Seperti sebelum Update software Guys ya Masih di 48-an Derajat Celcius Jadi ini masih Terasa panas Tapi untuk Game yang Di bawah Genshin Yang lebih ringan Itu suhunya Bisa lebih adem Ya kecuali Genshin ini Genshin masih panas Masih suhunya Kita coba Masuk Mondstadt Disini Untuk fps nya Udah turun Wah ini Turun kok ya Di 40-an fps Waduh Waduh Ini kayaknya Downgrade sih guys ya Untuk performa Di game Genshin Impact ini Soalnya Pas sebelum update Itu gak ada Frame drop Yang sampai ke 40 fps Yang lama gitu ya Paling-paling Di 50-an gitu ya Untuk drop nya Ya tapi kita coba Lihat nanti Untuk rata-rata fps nya Dapatin berapa fps Ya tapi ternyata Kalau udah ke render Ini untuk fps nya Bisa di 55-60 fps ya Berarti tapi Pas drop itu Ngerender doang cuy Tuh ya Kalau udah ke render Ini bisa Ke 50-an Sampai 60 fps Tapi disini Turun lagi Wah disini berarti Berat guys Tuh Kalau di daerah sini Turun lagi Ke 49 45 Oke disini Udah main Sekitar 20 menitan ya Dan untuk Su terakhirnya Ini ada Di angka 47,5 derajat Celcius Ya ini panas Untuk su maksimalnya Tadi bisa tembus Sampai 48 derajat Celcius Jadi sama Seperti sebelum Update software Dan disini Untuk baterai nya Itu berkurang 13% Jadi main 20 menit Baterai nya Berkurang 13% Dan untuk Performa nya Disini Dapetin rata-rata fps Di angka 56,9 fps Ini mantep banget Untuk HP sekelas 4 jutaan Di game Genshin Impact Di settingan rata Kanan Di 60 fps Ini termasuk Mantep banget Dan untuk Gameplay nya Ini mantep banget Mulus Walaupun ada Sedikit frame drop Ke 45 Sampai 50 fps Tapi itu pas battle Doang Pas jalan-jalan Itu stabil Di angka 60 fps Ini masih mantep Untuk performa nya Masih sama Seperti sebelum Update software Tapi untuk masalah Suhunya juga sama Masih sama-sama panas Di angka 48 derajat Celcius Padahal di game Yang lebih ringan Di ML Dan juga PUBG Mobile Itu suhunya Lebih adem Daripada sebelumnya Tapi di game berat Seperti Genshin Impact Ini masih sama Untuk suhunya Masih panas Di angka 48 derajat Celcius Oke Kita lanjut Ke game yang keempat Yaitu Hunter of Kings Oke Kita udah masuk Kedalam game Hokel nya Nah disini Untuk settingan grafiknya Ini bisa di fps Maksimal Dengan resolusi Ultra Dan untuk kualitas grafik Keseluruhannya Di 4 ya Kalau di setting Di settingan 6 Itu fps nya Bakal turun ke ultra Jadi kita setting Di settingan Seperti ini aja Supaya bisa Tempus sampai 120 fps Dan untuk Model gaming nya Udah ada Langsung aja Kita main Di mode Rank guys Oke Kita udah masuk Kedalam game Hunter of Kings Nah disini Aku pake Jungler Dan ini Untuk fps nya Bisa tembus Sampai 120 fps Jadi mantep Banget Untuk fps nya Disini Untuk grafiknya Kerasa Bagus Ya Disini Untuk fps nya Stabil Banget Gak ada Frame drop Sama sekali Yang aku Rasain Ya Ini stabil Banget Gak ada Frame drop Sama sekali Yang aku rasain Dan untuk Responsifitas Layarnya Juga Enak Gak ada Delay Maupun Ghost Toss Yang terjadi Juga Guys Oke Mau ninggal Nah ya Gak ada Frame drop Sama sekali Ini mantep Mantep banget Untuk performanya Gak ada drop Dan untuk suhunya Juga ini Adem Tuh ya Cuma 41 derajat Celcius Aja Termasuk Adem Wih 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 Anjir Anjir Oke Nice Ya N N Oke Nice Banget Guys Oke Akhirnya Menang juga Dari sini Untuk suhu Terakhirnya Ini ada Di angka 41,6 Derajat Celcius Ya Masih Tergolong Wajar Banget Masih Termasuk Anget Doang Gitu Ya Dan Disini Aku Tutamainya Sekitar 12 Menit Dan Untuk Baterainya Ini Berkurang Sekitar 5% Aja Jadi Berkurang 5% Dalam Waktu 12 Menit Bermain Dan Untuk Performanya Kalian Bisa Lihat Disini Dapetin Rater TPS Di 117 FPS Dan Ini Stabil Gitu Ya Ini Sama Sekali Gak Ada Masalah Sama Sekali Untuk Masalah Performanya Ini Stabil Banget Guys Ya Oke Kita Lanjut Ke Game Yang Terakhir Yaitu Car X Street Guys Oke Disini Kita Sudah Masuk Kedalam Car X Street Ya Dan Disini Untuk Setting Grafik Untuk Setting Bawaan Di 3 Dan Kita Coba Naikin Ke Setting Maksimal Dan Dan Untuk FPS Tanpa Batas Apakah Dapetin Berapa FPS Di Setting Seperti Ini Dan Untuk Kontrolnya Roda Kemudian Oke Langsung Aja Kita Masuk Kedalam Kotanya Dan Disini Dapetin FPS Di 50an Oke Nice Wah Kok Ngilang FPS Nah Disini Udah Normal Dan Ini Dapetin Rata Rata FPS Di Angka 50 Ya FPS 52 49 Ini Setting Rata Kanan Guys Ya Wah Ini Udah Lumayan Bagus Untuk Settingan Rata Kanan Seperti Ini Dapetin FPS Yang Playable Banget Ya Gak Bisa Stay Di 60 FPS Untuk Game Car Exit Ini Di Settingan Maksimal Kalau Mau Stabil Di 60 FPS Mungkin Bisa Turun Ke Settingan 3 Mungkin Bisa Stay Di Yang 60 FPS Ya Tapi Disini Udah Nyaman Sih Di FPS Segini Oke Disini Kita Coba Turunkan Aja Untuk Settingannya Karena Ini Gak Bisa Di 60 FPS Terus Jadi Kita Turunin Ke Settingan 3 Aja Guys Soalnya Tadi Default Nya Itu Di Settingan 3 Ininya Ke 5 Aja Oke Disini Kita Masuk Ke Daerah Kotanya Dan Ini Untuk FPS Udah Mulai Turun Ke 30 Naik Lagi Ke 40 Ya Ternyata Ternyata Gak Bisa Stable Stay Di Angka 60 FPS Bahkan 50 FPS Juga Itu Gak Bisa Cuy Nah Ini Udah Tembus 50 Nah Udah Mulai Mendekati 55 54 Nah Kalau Di Daerah Sepi Seperti Ini Itu FPS Bisa Tembus Sampai 60 FPS Baru Ya Jadi Kalau Di Kotama Itu Gak Bisa Waduh Gak Bisa Stabil Di Angka 60 FPS Waduh Ini Udah Mulai Drop Ke 25 FPS Waduh Ini Berasa Kalau FPS Segini Kurang Enak Tuh Guys Waduh Ini Parah Kalau FPS Segini Oke Disini Untuk FPS Sudah Mulai Naik Lagi Guys Cuma Pas FPS Nya Gak Enak Pas Tadi Doang Bisa Tembus Sampai 25 Tapi Sekarang Naik Lagi Entah Kenapa Ini Memang FPS Nggak Bisa Stabil Naik Turun Seperti Ini Tapi Masih Playable Untuk Main Dan Untuk Suhunya Kita Coba Cek Untuk Suhunya Ini Tembus Sampai 43,5 Derajat Masih Normal Untuk Suhunya Udah Termasuk Panas Tapi Bukan Yang Panas Banget Dan Disini Aku Mainnya Total Sekitar 11 Menit Hampir 11 Menit Dan Untuk Baterainya Ini Berkurang Sekitar 10 Persen Waduh 10 Persen Dalam Waktu 11 Manit Cukup Boros Dan Untuk Performanya Bisa Kalian Lihat Disini Untuk Rata TPS Di Angka 44,8 FPS Disini Eto'o FPS Itu Enggak Stabil Naik Turun Guys Paling Frame Drop Itu Di Angka 25 FPS Ini Berasa Kurang Enak Tapi Selebihnya Ini Enak Masih Di Atas 30 FPS Bahkan Bisa Tembus Sampai 70 FPS Di Beberapa Map 72 FPS Paling Tinggi Ini Kadang Ada Frame drop Ke 30 40 50 Intinya Ini Untuk FPS Itu Enggak Stabil Naik Turun Tapi Overall Menurut Aku Ini Masih Pailable Buat Main Game Car X Rit Dan Untuk Sun Ini Masih Oke Di Angka 43,5 Derajat C Bukan Yang Panas Panas Oke Disini Untuk Total Main Aku Main Sekitar 1 Jam 37 Menit Dan Untuk Baterainya Ini Sisa Di 61% Jadi Berkurang Sekitar 39% Dalam Waktu Main Sekitar 1 Jam 37 Menit Ini Bukan Yang Awet Terus 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 Boros Tapi Bukan Yang Boros Terus Untuk Kesimpulannya Untuk Update Ini Untuk Performanya Itu Masih Mirip Seperti Sebelumnya Tapi Yang Aku Rasain Itu Yang Berasa Itu Dari Segi Suhunya Terutama Dari Game Game Seperti Mobile Legend Dan PUBG Mobile Itu Suhunya Lebih Adam Daripada Sebelumnya Kecuali Di Game Berat Seperti Genshin Impact Ini Masih Terasa Panas Di Angka 48 C Jadi Menurut Aku Ini Worth Buat Kalian Update Software Di Infinix GT 20 Pro Ini Karena Ada Peningkatan Segi Suhunya Jadi Gaming Test Kali Ini Terima Kasih Tidak Menonton Dan Jumpa Lagi Di Video Berikutnya